Pemirsa banyak jalan menuju Roma dan banyak cara mencari sinyal internet untuk belajar daring. Seperti yang dialami pelajar di lereng Bukit Menoreh yang harus belajar di pinggir jalan meski keselamatan jiwanya terancam. Tiap pagi, Teara Novyani harus sudah siap dengan perlengkapan kuliah. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Magelang ini bersama adiknya Siti Salma, pelajar kelas 8, harus belajar online di luar rumah. Teara Novyani dan Siti Salma tinggal di Dusun Nalan Bua, Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur, Magelang. Tempat tinggal kakak adik ini berada di lereng Bukit Menoreh yang tidak masuk jaringan internet. Di titik inilah, keduanya bisa mendapatkan sinyal internet. Dengan segala keterbatasan, keduanya harus mengikuti belajar online. Suka dukanya tentu konsentrasinya terganggu, terutama sekarang kan saya sedang ujian ya. Kalau misalnya orang lewat, kan orang-orang sini biasanya kenal nyapa dan yang nyapa itu beliau-beliau yang lebih tua dari saya gitu loh. Masa saya yang lebih muda nggak balik nyapa, sedangkan saya kan butuh konsentrasi untuk mengerjakan. Terus kalau misalnya panas gini, kita ganti-ganti tempat untuk mencari tempat yang lebih teduh. Terus juga kemarin sempat hujan juga, jadi kita bawa payung. Teara dan Siti belajar online di jalan utama desa. Meski keselamatan terancam, mereka tetap belajar sesuai jadwal yang diberikan kampus atau sekolah. Dari mulai bulan Maret itu lockdown, terus sekolah menetapkan untuk daring, di rumah nggak ada sinyal. Yang ada sinyal itu cuma di sini, yaudah saya ke sini. Gimana lagi nggak ada saringan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online memberatkan bagi mereka yang tinggal di desa, seperti Teara dan Siti Salma. Keduanya berharap ada solusi terbaik agar mereka tetap bisa menuntut ilmu di tengah pandemi yang belum akan berakhir. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ainyus Maborgat. Terima kasih.